Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan melihat gameplay Ninja King Gue udah lama gak ngeliat one by one ninja gitu kan di event permanen atau challenge Ninja King Jadi kali ini gue akan lihat gameplay Ninja King Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang, silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin amin ya Allah, dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada whatsapp gue tentunya gengs ya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasamakan gue Jadi yang asli hanya di Youtube Bang Cepi gengs ya Oke langsung aja kita akan melihat gameplay Ninja King Udah lama nih, gue gak ngeliat gameplay-gameplay Ninja King gitu kan Terlambat belum ya? Udah setengah sembilan gengs ya Kita klik Ninja Kingnya Oke, wah terlambat gengs ya, udah Sembilan nih ya Terlambat gengs Yaudah lah, gak apa-apa lah ya Kalah satu gengs ya Oke, siapa nih yang kalah? Oh Sasuke nih lawan Killer B Kenapa bisa kalah? Mungkin nanti aja lah Kita lihat gameplaynya dulu ya Pertama kita lihat gameplay si Legendary Senin melawan Uchiha Clan Ya Disini gue menang speed Oh kalah sih Uchiha Clan ya Kalah, kalah Dia gak punya Gak punya ilmu santet nih si ya Mati nih Uchiha Clan Nah kan Pirmoka mati kan, bener Nabok lagi ya yuk Mati udah Dia yang nabok, dia yang mati kan Oke Kita lanjut Melihat Selanjutnya ya Selanjutnya kita lihat yang kedua nih Killer B melawan Neji Sama-sama kuat nih Tapi Iya Neji juga kuat sih Oke, mati Karena jauh banget gitu kan Levelnya jauh Adventnya juga jauh Oke Kita cari lagi Atau kita lanjut lagi gengs ya Kita lanjut lagi Nah yang ini gengs Si Naruto Jinjuriki Oh jauh So kalau Lawannya seimbang Mungkin bisa seimbang ya Maksudnya ya Levelnya Upgradenya Terus juga Speednya Kita lanjut Ini juga kayaknya jauh Gak banget Jum Oh Gak sakit ya emang Uci ya kalian Oke Cuman dua kali putaran aja gengs ya Kita lanjut Siapa lagi nih Nah ini Kenapa Killer B bisa kalah gitu kan Eh kenapa Killer B Kenapa Sasuke bisa kalah Oke langsung aja kita akan masuk ke replaynya Masuk ke replaynya Kenapa Sasuke bisa kalah Nah ini Nah ini gue kalah speed ya Pertama gue menang nih Pertama gue menang Nah kedua Sasuke nabok Killer B Killer B Pasifnya itu bisa Nambahin darahnya sendiri-sendiri ya Kalau ditabok Udah gitu dia punya ilmu santet gitu Killer B Sedangkan Sasuke gak punya ilmu santet Jelas gue kalah Kayak semacam pertarungan tadi Uci Aklen melawan Legendary Senin Itu kayak Apa ya Kayak nyerang Bunuh Kayak Relah bunuh diri gitu kan Melawan Yang punya santet gengs Oke kita lanjut Oh nih Terakhir gue melawan Kang Light ya Oke kita lanjut Hinata Sumer gue nih Lawan Hinata Sumer Yogyono Eh Yugenio Oke kita replay Kita lihat gengs ya Perlawanannya Dem Oh gue menang speed gengs ya Menang speed dan ulti di all run Otomatis gue akan Menang Kalau Hinata Sumer itu emang harusnya Menang speed gengs ya Kalau kita kalah speed Terus musuh udah bisa ulti di all run Udah gue mau cut Mati pasti Oke kita lanjut Nah ini Itachi Anbu melawan SPM Sikpat Madara Pasti menang lah ya Coba kita lihat Kenapa gue bisa menang Apakah gue ulti di all run Atau tidak Kita lihat gengs ya Oke gak ulti ya Cuman Dia kena ini gengs Kena Putaran Tidak ada habisnya Oke Kena stun ya Stun sih namanya Stun bukan Gue lupa Yang puter-putaran itu Kena puyang-puyang gitu ya Gue lupa Istilahnya dalam game Naruto ini Gue lupa Tapi ya Ya gitu lah ya Kalau kena putaran Dia bakal Diam sejenak Dan akhirnya kita Mukul 2 ronde Gengs ya Oke Selanjutnya Kita melawan Hinata Sumer Tempeak Melawan Pasokage Kita lihat replaynya Oke Kalah ya Sekali tabok Kita bokala gengs Kita lanjut Nah ini yang terakhir Adalah Eh yang terakhir Enggak gengs ya Selanjutnya Masih ada yang terakhir nih Soalnya Yang terakhir Eh yang terakhir Selanjutnya Kakak Sikamui Melawan Asuma gue Asuma gue menang speed gak ya Kalau menang speed Pasti langsung mau cut Menang speed kah Menang speed Mati langsung Mati langsung Asumanya langsung mati Eh asumanya Kakak Sikamui Langsung mati Oke kita lanjut Nah karena Mesti loading ya Waiting times Kita tunggu sejenak ya Atau mungkin gue jeda dulu Biar gak terlalu lama ya Gue jeda dulu Nah mungkin kalau kalian Belum tau cara Cepat keliatnya Siapa sih yang menang nih Tinggal kalian klik aja nih SPM nya Nah disini Kalau ada tanda loss ya Berarti musuh kalah Kita menang gitu Ini kan kalau kita sendiri Gak bisa di klik ya Kalau musuh bisa di klik Nah ini loss Tandanya Kita menang gengs Oke kita skip dulu Siapa tau kita masuk Babak final Walaupun kalah 1 Tapi poinnya cukup gede ya Oke Gue gak masuk Babak semifinal ya Ini semifinal gue gak masuk Karena mungkin Kalah Ini gengs ya Kalah points Disini Ya menurut gue udah gede Tapi ada yang lebih gede lagi gitu Karena kalah mungkin ya Bisa jadi karena kalah Atau Karena memang Poinnya kecil gitu Bang kenapa sih Poinnya kecil Yang pertama Bisa jadi karena kalah Kalah 2 kali Sekali Itu poinnya bisa ngaruh Kecil Yang kedua Walaupun kalian menang 10 kali nih Walaupun menang 10 kali Tapi ada beberapa Kalian melawan Ninja R16 gitu Nah contohnya Ini ngelawan si Itachi Akatsuki gitu Udah pasti Poin kalian kecil Karena Gak seimbang Lawannya gengs ya Ninja R17 Lawannya R16 gitu Gak seimbang Itu yang menyebabkan Poinnya kecil Kayak gitu gengs Jadinya gak masuk Babak final Atau ya bisa jadi Lebih tinggi lagi Ada yang lebih tinggi lagi gitu Itu aja sih Oke Itu aja gengs Karena udah gak bisa Ngeliat gameplay lagi ya Disini gak bisa Ngeliat gameplay Gue Abang Cepi Pamit undur diri See you next time Bye bye